Intro Halo guys, terima kasih udah mau klik dan mampir ke video ini Sesuai judulnya, kali ini saya akan membahas lagi penampakan rahasia dari monster-monster misterius yang ada di bumi Ya di bumi ya, bukan planet Mars Tapi sebelum memulai, saya mau rekomendasiin game mobile atau game di HP nih yang cukup keren guys buat kalian mainin Namanya Fate Fantasy 3D Game ini seru banget guys, petualangan gitu, grafisnya juga mantep guys buat ukuran game mobile Kalian bisa leveling bersama teman-teman melawan musuh-musuh Wow tuh musuhnya kan keren-keren juga kan, gaya-gayanya kan Terus kalau kalian lagi males, kalian bisa aktifin mode bot Nanti karakter akan jalan sendiri dan menghajar musuh-musuh Dia leveling sendiri guys, tanpa kita sentuh-sentuh Di game ini juga banyak fiturnya guys Salah satunya yang paling keren adalah mount atau tunggangan yang bisa kita naikin Nah ini tunggangannya beraneka ragam guys Nah daripada penasaran, mendingan kalian buruan cobain guys Game Fate Fantasy 3D ini Terus mainin tuh bareng teman-teman kalian Ini game gratis loh guys Jadi kalian tinggal langsung download aja tuh Linknya udah saya sediain di video deskripsi Abis itu jangan lupa nanti masukin gift code-nya yang udah ada di bawah juga Nanti kalian akan mendapatkan sebuah gift gratis guys Oke langsung ya jangan lupa dimainkan tuh Fate Fantasy 3D Nah balik lagi ke soal penampakan monster Kali ini yang kita bahas adalah monster Loch Ness Loch Ness sebenernya adalah nama danau di negara Skotlandia Nah di danau itu pada tahun 1934 Ada yang berhasil memotret penampakan dari makhluk seperti dinosaurus berleher panjang Atau Plesiosaurus Semenjak saat itu danau Loch Ness jadi terkenal karena monster itu Monster itu pun disebut sebagai Loch Ness Monster atau Nessie Banyak peneliti yang melakukan pencarian terhadap monster Loch Ness Tapi tidak menemukan apapun Nah karena monster Loch Ness itu masih menjadi misteri Dan misteri selalu menarik buat orang-orang Makanya para pembuat game juga banyak yang memasukkan sebuah konten rahasia ke dalam gamenya Yaitu berupa penampakan si monster Loch Ness ini Dan inilah 7 penampakan monster Loch Ness dalam video game Nomor 7 Grand Turismo 5 Grand Turismo 5 ini dirilis tahun 2010 untuk PS3 Kalian tentu tahu dengan judul game balapan Grand Turismo Ini game balapan terkenal untuk kalangan Playstation Pasti banyak banget orang yang gak nyangka Di sebuah game balapan yang serius gini Bakal ada penampakan monster Loch Ness Kalau kalian mau melihatnya kalian harus main di circuit trial mountain Terus nanti kalian cari nih belokan yang kayak gini Belokan yang terlihat ada danau seperti ini guys Nah kalian perhatikan deh tuh dengan detail Ada sesosok monster laut berleher panjang yang mirip banget dengan Loch Ness Memang kalau kita balapan kebut-kebutan gak bakal sempet tuh ngeliat ini Harus berhenti dulu baru perhatiin dengan pelan-pelan guys Untuk lebih jelasnya lagi kita bisa melihat melalui mode foto Kita bisa zoom tuh biar makin jelas Oke berikutnya Nomor 6 The Sim 1 The Sim 1 ini dirilis tahun 2000 untuk PC Game ini dulu pernah menjadi game PC yang paling laris di pasaran Karena emang gameplaynya unik banget guys Game ini bertema simulator kehidupan sehari-hari Ini juga pasti kalian udah tau lah ya gamenya kayak gimana Yang bedain Sim 1, Sim 2, Sim 3, Sim 4 ya hanya grafis dan detail-detailnya aja Secara keseluruhan gameplaynya masih sama Untuk penampakan Loch Nessnya ada di layar saat pertama kali kita memulai game Nah kan keliatan tuh perumahan atau daerah tempat tinggal di Sim 1 Kalian lihatlah ke sungai yang mengalir dekat tulisan The Sims Itu jelas banget ya ada monster Loch Ness sedang berenang menjauh dari layar kita Penampakan Loch Ness ini ada karena sebagian besar timnya berasal dari Skotlandia Jadi mereka memasukkan sesuatu hal yang unik yang berasal dari Skotlandia Oke next Nomor 5 Hungry Shark Evolution Game ini merupakan seri kelima dari game berjudul Hungry Shark Hungry Shark Evolution dirilis tahun 2012 sebagai mobile game Atau game di HP Untuk gameplaynya sebenernya cukup simple Kita berperan sebagai hiu atau monster laut dan harus bertahan hidup Dan mencari poin sebanyak-banyaknya dengan memakan apapun yang bisa kita makan guys Nah nanti kalau kita sudah berhasil mengumpulkan 500 ribu koin Maka kita bisa membuka monster laut yang bernama Nessie Ya Nessie itu kan sebutan dari Loch Ness ya Dari monster Loch Ness Jadi gak cuma penampakannya aja guys disini Tapi kita bisa bermain sebagai Loch Ness di game ini Oke lanjut Nomor 4 Crossy Road Crossy Road adalah sebuah mobile game atau game HP yang dirilis tahun 2014 Gameplay dari Crossy Road ini hanyalah Kita harus berusaha menyeberang dengan selamat sejauh mungkin untuk mendapatkan poin tertinggi Untuk melihat penampakan Nessie atau Loch Ness Eh gak cuma lihat aja sih Kita juga bisa bermain sebagai si Nessie di game ini Caranya adalah ketika kalian menyeberang dan di dekat sungai Kalian harus perhatikan tuh apa yang melintas di sungai itu Kalau kalian beruntung maka si monster Loch Ness yang bernama Nessie yang menyeramkan itu bakalan lewat guys di sungai itu Kalian harus bisa loncat ke punggungnya Lalu abis itu kalian bunuh diri dulu tuh disitu ketabrak mobil kek atau ngapain Nah itu supaya bisa membuka karakter Nessie si monster Loch Ness Baru deh kita bisa bermain sebagai Nessie abis itu Tapi tetep ya walau jadi Nessie kalau kecebur kita tetep gagal guys di game ini Oke selanjutnya Nomor 3 Hitman Absolution Game ini dirilis tahun 2012 untuk PS3, Xbox 360, dan PC Cerita dari game ini sama seperti game Hitman lainnya Kita berperan sebagai Agent 47 yang harus membunuh target-targetnya Di video lain juga saya pernah bahas ya penampakan Godzilla di game Hitman Nah ternyata ada monster lain juga nih si Loch Ness Dia ada di misi prologue yang berjudul Personal Contract Untuk bisa melihatnya ikutin cara ini guys Nanti di rumah kan ada kaca yang gede tuh Kita buka dulu tuh penutup kacanya Tombolnya ada di lantai 2 Setelah kita pencet nanti penutup kaca akan terbuka seperti ini Abis itu kita turun ambil posisi sekitar sini deket kaca Supaya kelihatan 2 pajangan keong laut emas Ya pajangan keong laut Terus kita tembak deh tuh kedua pajangan keong laut itu Lalu langsung lihat ke arah perairan yang ada di luar kaca Nanti kalian bisa lihat penampakan si Loch Ness Monster Loch Ness bernama Nessie itu muncul dari air lalu tenggelam lagi Kalau mau lihat lagi ya kalian tinggal tembak lagi aja guys 2 pajangan keong laut itu Supaya si Nessie muncul lagi Oke berikutnya Nomor 2 Ring of Elysium Game ini adalah game battle royale untuk PC yang dirilis tahun 2018 Ya namanya game battle royale sama kayak PUBG, Free Fire Kita harus bertahan hidup dari semua orang yang ada Sebenernya game Ring of Elysium ini cukup keren guys Karena mapnya bisa dieksplore banget sampai-sampai ke bawah lautan Nah kalau mau lihat penampakan si monster Loch Ness Kalian harus menyelam ke bawah lautan tuh Pakai kapal selam ini guys Langsung aja kita masuk ke kapal selam itu dan menyelam Nanti kalian perhatikan di sekeliling kalian Bukan ya bukan yang ini Ini Maguri Taraksasa Kalian perhatikan dulu guys makhluk-makhluk yang ada di dalam lautan ini Nah yang ini nih si monster Loch Ness Nessie menampakan dirinya Jelas banget kan tuh penampakannya Si monster Loch Ness ini bisa kalian temui dimana saja di bawah laut Posisinya gak menentu guys Karena dia berpindah-pindah tempat Oke yang terakhir Nomor 1 Tiger Woods PGA Tour 2004 Di video lain juga saya pernah membahas penampakan monster Bigfoot Di game olahraga golf Tiger Woods ini Ternyata di game itu juga ada penampakan monster Loch Ness Letaknya di map Highland dekat lubang 9 Kalau kalian geser dikit Lihat ke arah danaunya Kalian akan melihat penampakan makhluk yang bergerak di air Dia memiliki leher panjang Nah itulah dia Siapa lagi kalau bukan si monster Loch Ness Atau Nessie Dia ada disini karena memang map Highland ini bersetting di negara Skotlandia Dan danau ini memang terinspirasi dari danau Loch Ness yang asli Makanya langsung aja sekalian dikasih sama monster Loch Nessnya guys Biar otentik Oke guys kira-kira begitulah 7 penampakan dari monster Loch Ness dalam video game Kalau kalian pernah lihat si Loch Ness atau Nessie ini di game lain Tulis langsung di kolom komentar ya guys Kali aja nanti terkumpul banyak kita bikin part 2 nya guys Jangan lupa like dan share video ini ya guys Buat yang belum subscribe Ayo guys di pencet tombol subscribe Dan aktifin loncengnya Sampai jumpa di video lainnya Tetap positif tetap semangat Yudada bye-bye Sub indo by broth3rmax